on the outside looking in not knowing where I've been traveling through light and sound I want to know the real world to verify reality I just want to be found I just want to be found Oke balik lagi sama gue Ali Rez di channel Velak terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel nah di belakang gue sudah ada di auto project apa nih garage ya kan nah yang dimana biasanya kita hanya online atau panggil-panggil teknisi sekarang sudah ada tempat gantinya langsung aja ya kan jadi bisa langsung datang dan disini juga sudah banyak beberapa item-item mereka sudah sudah ready tinggal dipasang ya kan sekarang kita lihat apa yang mau mereka lakukan pada mobil kita satu dua tiga wah apaan nih weh ini apa-apaan nih bang 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 ntar lu bang apaan nih ngapain nih kita mau bongkar mobilnya dulu kenapa dibongkar mobilnya ada apa nih ini ngapain mau marki marki sebelah City juga terus kenapa harus dibongkar bentang-bentang gue parkir ke samping sini kenapa kok situ merah merah Indonesia merah darahku lagi-lagi ini lagi hai 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 weh Bang mobil gua wah parah nih ini punya saya Bang ada mobil giveaway ceritanya Oh no enggak ini maksudnya apa sih kok rame-rame gini tadi udah terlihat terlihat baru ya jadi yang ini ganti jangan nggak nih mau lupa apa-apa ngepensi itu coba 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 ini Oke apa ini sabar tolong-tolong jangan gegabah dulu jangan gegabah kenapa ini wiper sequential terus lu minta samaan sama kunci buat ini bayi gede Oke Boy ini sekarang kita udah samping sampingan sama mobil dari juga Nah sebelum kita mau masuk ke sini gua mau sedikit review mobil dari otoprojek Oke jelas oke kalau misalnya kalian tahu kita dulu pernah review Citynya dia pertama kali waktu datang pasang disini banyak ya salah satunya nih di bagian fog lampnya sudah ada perubahan satu nih spionnya terus ketiga side skirt keempat ada spoiler kelima ada talang air ke enam nih pelindung ini ke tujuh belapan semua banyak banget nih nanti kita kasih lihat jadi memang Siti warna putih ini adalah mobil yang bakal dijadiin prototipe oleh otoprojek gitu yaudah pokoknya nih mobil otoprojek nih sitinya ya jadi bagi kalian para pengguna Siti waspada ya hati-hati karena otoprojek sedang menyiapkan barang-barang yang paling oke paling keren banget buat mobil Siti ya kan tapi walaupun mobil dia keren tetap Siti kita lebih keren bodykitnya lebih cakep kenapa Bapak lagi di depan mana kasih tau coba otoprojek tuh otoprojek garage ya ini BTW baru buka nih di Sedayu Sedayu Square Block I nomor 8 pokoknya tuh di depan pintu tahu deh di depan jalan kan ada perhatian banget nggak usah selengkap deh nggak setahunya eh tak dulu tau lu lagi dimana di depan mana kasih tau otoprojek garage masih bilang otoprojek nggak lebih keren daripada lu ulangin coba enggak jadi gini ya kita ikut-ikutan lagi lu kan berat maksud lu dia nggak berat berat juga lu nggak berat enggak jadi gini terkadang kita itu harus berani untuk jujur gitu kan apa yang kita lihat apa yang kita rasakan gitu tapi memang betul gua sekarang jadi di depan otoprojek cuman memang untuk saat ini mungkin Siti gua lebih keren enggak 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 otoprojek lebih keren bodykitnya aja sama velgnya ya kan oke kalau otoprojek ini kenapa gua bilang belum keren karena ini masih jadi mobil project intinya adalah otoprojek ini nggak main-main untuk mendevelop apa ya produk-produk aftermarket aksesoris untuk mobil kalian ya kan pastinya lebih inovatif juga kak inovatif ke depannya bakal banyak banget aksesoris buat City hatchback dan kalau misalnya untuk bodykit gamanya selera lah ya punya kesukaan masing-masing ya Kak sama-sama keren lah sama-sama keren tapi tetep punya gua lebih keren nah kebetulan di sini udah ada beberapa part-part yang udah bisa diganti ini orang ngeselin juga lama-lama ya mana sih bawangnya udah kita cuakin aja mereka ya jadi ada beberapa part yang akan gua ganti hari ini di otoprojek yang pertama itu kita akan ganti wiper wipernya gede gini tadi enggak bang ini dibuka dulu bang ini ini dibuka bukanya gimana enggak gitu nih 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 dipencet dulu bisa ditarik contohnya salah satunya adalah ini yang paling tinggi tipenya ini frameless ya jadi dia memang lebih menarik jadi selain fungsi sebagai pengelam air di kaca depan dia juga bisa sebaru fungsi sebagai penampilan supaya bagus kenapa nih kecocok mata saya kecocok tuh penampilannya lebih bagus ini akan dipasang terus yang kedua kita akan pasang yang namanya sequential sand pinjam ini ya teman-teman bisa lihat tuh jadi desainnya udah running lihat nih tuh nih ya kan jadi lebih cantik sih sedikit tapi terkadang gini loh perubahan kecil oh selalu ada mobil terkadang gini ada perubahan kecil itu bisa membuat perubahan yang besar nampak yang besar gitu kan itu yang kedua yang ketiga kita akan pasang auto windows system auto windows system jadi yang dimana dia bisa seperti brio ini udah dipasang nah lihat tuh katanya bisa kebuka sendiri ya kan nah coba dari sebelah sini oke sep katanya bisa kebuka sendiri otomatis apa kita mempermudah maling untuk ambil barang aduh aduh bukan biar kita bisa akses juga daerah remote tanpa harus nyalain mesin ya bukan bukan intinya ya untuk mempermudahlah udah gitu tombolnya juga udah jadi otomatis nih gitu ini kalau dikunci biasanya kan suka lupa nutup jendela ya kan udah dikunci kok gak naik baru mau dia ya kan satu lagi baru mau naik ya kan simpel sih tapi pasti akan terbantu banyak terus apa lagi terus yang terakhir yang terakhir ini nih kita kunci apa ini kunci mobil lucu banget enak digenggam dan dia sudah ada ini ya nih pengaitnya pengaitnya jadi bisa langsung dikaitin betul misalnya gak ada ininya misalnya kayak gini nih tinggal dikaitin aja langsung udah jalan jadi aman aman aja kalau jatoh-jatoh segala macam yaudahlah waktu udah tepat dipersilahkan untuk teman-teman otoprojek untuk membongkar obri kunci lah obri lagi ya masih belum move up on ya bisa lah emang obri selalu di hati obri itu ibaratnya apa ya dia gak bisa diungkapkan dengan kata-kata yaudahlah jangan bikin puisi dah nih ini kunci lu juga gue balikin sama jadi kembar ini kembangin kita ini btw ada yang warna merah ada yang warna hitam cuma gue lebih suka warna hitam yoi kalo kalo si si siapa si laknat bang opot pasti dia ngambil warna merah dia kan kuncinya gak kayak gini oh iya bener juga kenapa gue tau dia mobil kaseng aja ya kita opel kaprik mobilnya bongkar 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 sekarang dia yang pertama itu kita ganti adalah di lampu di lampu spion nah ini standarnya ganti plug and play punya nya auto project nih ya jadi gak perlu ganti ini colokannya juga gak dirubah berarti ya iya nah karena dia ada colokannya nih kesini colokannya jadi udah sama persis jadi gak ada yang dirubah sama sekali socket to socket aja nah ini worth it banget nih buat temen-temen yang pake city mau dirubah tampilan mobilnya ya tanpa buang uang mahal sudah berubah bang enggak bang gak dimarahin lagi bang mabang ya abangnya baper nah ini udah kepasang boy ini weepernya udah kepasang nah temen-temen bisa lihat weepernya beda dia frameless lebih bulet lebih kokoh tuh ukurannya udah fit nah itu masih standar nih pas banget nih bisa dibandingin ini masih standar tuh kurus kering ya kan padahal dia yang jual tapi dia belum pake parah si resya emang sedangkan kita udah nah nanti kita akan lihat dari dalem kondisi mengelap airnya seperti apa cuman sih yang udah-udah gue udah pake ini untuk di brio ya dan itu bagus karetnya juga bagus kadang-kadang ada orang jual bentuknya bagus ya tapi karetnya gak bagus karetnya jelek baru pake seminggu dua minggu udah gak bagus kalau ini sih gue udah nyobain ya kan dari brio yang kemana kita coba di Aceh tapi sekarang kita cobain lagi di city nah sekarang di dalam itu kita lagi coba pasang fast charging sama dual system jadi nanti udah bisa fast chargingnya itu udah ada type C juga jadi buat gue nih kayak user iPhone itu sangat ngebantu banget udah lagi nanti dual systemnya juga akan pasti akan ngebantu banget sekali pencet turun semua sekali pencet naik semua patent karena untuk membedakan warna ini untuk fungsi apa warna ini untuk fungsi apa kalau yang ada aftermarket yang lain semuanya merah-merah semua jadi masih nyari lagi nyari lagi satu satu kalau ini memang udah ada fungsi masing-masing ya nanti kita akan tahu ini warna ini untuk kita tahu nah ini ini juga penting banget nih OBD ini nih apa sih pak namanya windows close window sama folding folder mirror nah dia alatnya gini doang dan ini plug and play boy jadi nggak lagi potong-potong kabel apa-apa karena dia udah soket to songket nah ini sudah sesuai dengan songket asli bawaan honda city dan ini kabelnya standar OEM standar OEM ya ini kabelnya dari Jepang tuh kabelnya juga bisa dibilang nggak ringkih lah teknologi buka kaca tutup kaca dari luar itu setau gua berasalnya dari Jerman dari BMW pak dulu pertama kali saya cobain mbak kalau di Indonesia dari motor project dari motor project kalau di Indonesia bukan dari merek mobil ya tuh ya nah ini dia songket songket standar dari bawaan mobil udah ada musuhnya ya iya tuh langsung aja dia ada plug nah tuh ini juga langsung masuk perdamnya kurang ya iya nggak ada perdam ini cuma plastik doang pokoknya teman-teman pakai mobil apapun bisa cek di instagram motor project di bawah sini lihat aja ada inovasi apa buat mobil kalian yang pasti inovasinya nggak kaleng-kaleng jadi teknologi di kedepankan lah intinya nah sekarang kita udah meresah ini adalah produk-produk yang kita pakai di city kita kali ini yang pertama yang pertama ini kipot tadi ini kipot harganya sekitar nih tanya di sini nanti langsung DM aja kan Instagram motor project langsung aja yang kedua adalah modul auto window dan juga auto folding system nah ini auto window dan mirror tinggal di kunci spionnya ngelipat sendiri katanya ha naik sendiri langsung naik sendiri terus yang ketiga ini side mirror LED sequential di kaca spion nampunya di kaca spion nih temen-temen bisa lihat nanti udah gerak sendiri dia keren terus nih yang kau butuhkan selama ini ini USB fast charging ini adalah penyelamat hidupku ya karena aku ini orangnya berada di jalan terus nggak pernah stay di satu tempat tapi hatiku hanya di satu tempat ya itu sama Kak Manda seorang nah yang penting itu sekarang handphone-nya itu kabelnya udah tipe C iya jadi type C type C type C type C jadi sekarang auto project juga udah ngeluarin nya V2 jadi socketnya itu udah ada yang buat tipe C juga jadi satu type C dua yang USB yang biasa ya kan nah ini udah sangat kebantu banget buat temen-temen ini sangat-sangat rekomendasi buat kalian jadi apa yang gue pasang hari ini semua ini sangat-sangat penting banget buat mobil ini nih dan ini dikeluarkan oleh auto project hanya auto project yang memikirkan betul dan yang terakhir ini nih yang gak terpikirkan tapi penting juga ini sangat penting kalau kondisi hujan apalagi gue matanya pake kece mata kan itu suka ngebias gitu loh antara air hujan sama mantan nah makanya jadi harus pake ini selain fungsinya dapet ini juga fashionnya keren patent ya kan cuma di auto project harganya berapa langsung DM aja ke Instagram di bawah sini langsung tanya-tanya dan kebutuhannya apa aja buat mobil kalian oke nah gak cuma buat city doang loh banyak-banyak banget tapi banyak banget buat mobil-mobil lainnya pokoknya kalian langsung dateng aja dan juga udah ada auto project RIT oh ini auto project RIT ini ada di bawah alamatnya kalian bisa langsung kalau kesini harus janjian apa enggak enggak langsung dateng aja enggak kalian bisa langsung dateng aja bisa fitting langsung di mobil kalau cocok langsung beli langsung pasang kalau gak cocok ya udah gak apa-apa enggak pasang keren bagus juga itu nomasinya oke Resnya sekali lagi terima kasih banyak terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya gue Alde Resududiri bye bye ingat Allah ingat HSN